Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh teman-teman hari ini kita berbagi sedikit ya tentang dan classroom ya sebagai guru ini karena saya lagi ngajar makanya saya berbagi aja terserah mau dilihat atau tidaknya nantinya baik eh untuk classroom kita misalkan saya di sini ngajar di kelas 71 ya nah ini saya buka kelasnya kemudian kalau saya ingin memposting suatu saya buka kelas work ya atau tugas kelas kalau bahasa Indonesia nya ya kita tinggal create tergantung ya mau buat apa kalau absen pilih di question atau pertanyaan kalau bahasa Indonesia ya tergantung bahasa classroom kita masing-masing ya di sini saya mau tulis deskripsi sedikit misalkan silahkan lakukan absensi setelah membaca atau mendownload ya mendownload dan ataulah dan atau membaca materi dari bahasa Indonesia ke-1 ya karena ini adalah pertemuan pertama saya untuk kelas 7 ya ini saya jadikan deskripsi nah di judul question nya saya tulis aja di sini absen supaya nanti ini yang terbaca oleh siswa ya judul ini yang terbaca oleh siswa di halaman depan GCR nya atau Google Classroom nya nah model answer nya adalah multiple ya multiple choice atau pilihan ganda kita tinggal tulis hadir dengan izin saja kalau tidak hadir tidak perlu absen lah tapi hadirnya ada kriteriannya kalau saya ya hadir dan telah membaca gitu ya kalau izin dan chat ke pak gurunya apa alasannya gitu ya jadi nanti kita berikan link chatnya juga kalau mereka izin tidak bisa mengikuti pembelajaran apa alasannya mereka tinggal chat gurunya gitu ya jadi jangan hanya sekedar klik izin kemudian mereka pergi entah kemana kita juga tidak tahu gitu jadi harus dipertanggung jawabkan bahwa mereka izin tapi harus ada alasannya nah agar memudahkan alasan itu ditulis maka kita buatkan apa namanya link untuk chat ke gurunya gitu ya ya linknya ini link apa pak gurunya ya ketika kita sudah buatkan link untuk chat ke guru sudah kita jangan lupa memilih topik sekali lagi seperti biasa ya bahwa setelah kita buat absen kita pilih topik sesuai dengan hari mengajar kita kebetulan pak guru mengajar di hari Senin karena bahasa Indonesia itu hari Senin ya pilih saja topik Senin ya kemudian sebelum di post kita cek dulu pastikan tidak ada yang salah nah dan ini karena dia adalah absen kita batasi saja mereka hanya boleh absen di hari yang sama dengan hari pembelajarannya gitu ya jadi ketika mereka tidak kita anggap mereka tidak hadir oke kemudian poinnya saya kira ini poinnya kita kasih nol saja ya karena eee apa namanya ini tidak ada kaitannya dengan nilai oke kita ask atau kita tanyakan posting oke sudah selesai eee absensi bahasa Indonesia ke satu untuk kelas 71 ya kebetulan saya ngajar hanya di kelas 71 saja yang selanjutnya saya mau post materi nah materinya kasih judul juga disini bahasa Indonesia ya eee biar anak-anak bisa melihat ini materi apa sih gitu ya jangan-jangan ini dikira materi IPS dikira materi matematika atau yang lainnya gitu ya di deskripsi silahkan eee isi panduan yang harus dilakukan oleh siswa ya naki yang soleh dan soleha jadi eee bebas saja sih sebenarnya ya bapak ibu guru mau ngisi deskripsi apa saja silahkan mudah-mudahan bisa jadi eee paling memudahkan untuk anak-anak nah kita tinggal upload file kita gitu ya kita pilih upload ya karena saya tidak menyimpannya di drive saya menyimpan materinya di di komputer tadi ya ketika saya buat nanti materinya oh itu dia materi daring ya kita tunggu sebentar nah kalau sudah terupload sudah selesai itu ya nanti mereka tinggal download saja dan jangan lupa pilih topik ya karena abis ini sehari Senin nanti saya pilih topik Senin posting kita post saja kalau sudah sisi supaya nanti mereka cepat bisa membacanya oke saya kira itu ya kalau pun ada materi yang belum sesuai dengan postingannya kita ubah saja postingannya ya ini ada eee yang kurang pas tadi mungkin lupa memilih topik tadi ya kita bantu teman-teman teman-teman yang belum memilih topik oke ya sip oke kalau sudah bertopik semua artinya semua mapel yang hari Senin sudah ada di topik hari Senin ya jadi siswa nanti akan mudah mencari kalau mereka mau cari pelajaran hari Senin ya tinggal buka topik hari Senin saja oke saya kira itu saja ya terima kasih atas perhatiannya wabillahi tawikuh lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh